Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saldo anggaran lebih SIL mencapai 454,5 triliun rupiah pada akhir tahun 2023. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna di PNR Ike-20, Kamis 4 Juli 2024. Sri Mulyani mengungkapkan, pada awal tahun 2023, posisi SIL sebesar 478,9 triliun rupiah. Kemudian, sepanjang tahun 2023, SIL yang digunakan mencapai 35 triliun rupiah. SIL, kata Sri Mulyani, menjadi sangat penting di dalam pengelolaan APBN. SIL menjadi fiscal buffer atau bantalan pengaman fiskal untuk melindungi APBN dan perekonomian, serta masyarakat terutama di tengah kondisi dunia yang penuh tekanan, guncangan, dan ketidakpastian. Sepanjang tahun 2023, revisi tanggaran mengecil yakni, 1,65 persen dari APBN. Adapun, SILPA pada periode tahun lalu mencapai 19,4 triliun rupiah. Penurunan SILPA ini adalah respons pemerintah. Terhadap rekomendasi di PNR Ihagar, APBN lebih efektif dan efisif, sehingga menghasilkan besaran SILPA yang optimal. Terima kasih telah menonton!